rasanya kok relasi kita dengan Allah itu belum masuk ke babak cinta mungkin masih kewajiban, masih kebutuhan dan lain sebagainya jangan-jangan keimanan dan amal baik kita belum sepenuhnya, belum sungguh-sungguh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim langsung saja kita belajar malam hari ini kita kembali bersama tokoh yang luar biasa yang ingat saya sudah berkali-kali kita angkat beliau ini karena memang gagasan-gagasan beliau luar biasa yaitu Ujatul Islam Imam Wazali jadi kalau nama lengkap beliau sebagaimana di sesi-sesi sebelumnya ya nama lengkap beliau kan Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Abu Hamid al-Wazali kadang-kadang ditambah-tambahi untuk menegaskan identitas beliau misalnya ditambahi Anaisaburi ditambahi Asyafi'i ditambahi Al-As'ari kadang ditambahi juga Atusi dan lain sebagainya untuk menunjukkan identitas beliau kalau Asyafi'i ya karena memang beliau madhabnya Asyafi'i dalam fikih kalau dalam kalam beliau As'ari Anaisaburi Atusi itu menunjukkan tempat lahir beliau baik saya enggak cerita biografi beliau dan kehebatan-kehebatan beliau sudah sangat sering kita angkat beliau langsung saja kita masuk ke tema mahabbatullah dari seorang Imam Wazali seorang fakih seorang mutakalim seorang filosof dan juga seorang sufi nah untuk malam hari ini kita akan banyak mengambil dari kitab isyak ulumuddin jadi malam hari ini kita semacam ngaji isyak bab tentang mahabbat ini ada di rubuk yang keempat di apa di jilid empat dari kitab isyak bagian-bagian akhir nah malam hari ini kita nukil sedikit wawasan-wawasan beliau tentang mahabbatullah ini ya meskipun namanya bab tapi bab kalau di isyak itu sudah seperti buku jadi jumlahnya ratusan halaman makanya banyak orang yang menukil kitab Imam Ghazali diterbitkan secara terpisah-pisah ihya itu misalnya mahabbatullah menurut Imam Ghazali itu sebenarnya hakikannya yang ngambil saja dari satu bab dalam ihya baik kita mulai untuk mendalami kembali tentang maksud dan makna dari kecintaan kepada Allah melalui kitab ihya Imam Ghazali Bismillah nah kalau teman-teman yang pernah ngaji ihya selalu saja di setiap babnya di awal-awal pembahasan pasti Imam Ghazali menampilkan dalil-dalilnya dulu baik dari Al-Quran maupun dari hadis maupun asar dan kisah-kisah para sahabat yang relevan dengan tema yang sedang dibahas termasuk tentang mahabbatullah ini jadi tema kita malam hari ini dan bulan ini teman-teman tidak usah khawatir ada bertaburan ayat bertaburan hadis kalau kita mau mengangkatnya jadi kan banyak itu yang mengkritik ini ngaji filsafat ini mana Qurannya mana hadisnya kan sering begitu jadi seolah-olah kalau tidak disebut ayatnya dan tidak disebut hadisnya itu tidak berhubungan dengan agama padahal sangat banyak hal yang Quranik sangat banyak hal yang islamik tanpa harus disebut galunya ditambah dengan dalil yang banyak itu kan kadang-kadang menunjukkan kita belum terlalu mantep makanya kita cari dasar dalil kalau kita sudah yakin kesesuaiannya kan kita tidak harus capek-capek lagi mencari dalil termasuk tentang mahabbatullah ini tapi biar tambah mantep maka dalam isyak di bagian awal oleh Imam Ghazali ditunjukkan beberapa ayat Al-Quran yang indikasinya dan maksudnya adalah cinta pada Allah atau mahabbatullah , bahkan di awal-awal isyak itu oleh Imam Ghazali disebut mahabbat pada Allah atau cinta pada Allah itu sifatnya fardu jadi wajib setiap orang berusaha untuk mencintai Allah dan itu disimpulkan misalnya dari surat Al-Baqarah ayat 165 yang bunyinya walawi na'amanu asyadduhub balillah dan orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah ini kalau diambil mafhum muwafakon berarti kalau orang itu beriman kepada Allah salah satu cirinya adalah cinta kalau belum cinta berarti imannya belum memuncak seperti di tokoh-tokoh kemarin-kemarin kan kita bahas di Ibnu Atta'illah di Syed Abdul Qadir Jailani bagaimana cinta pada Allah itu jadi indikasi utama dari keimanan bahkan di surat Attaubah ayat 24 yang saya tampilkan disitu juga sangat tegas sekali dinyatakan Allah tidak berkenan kalau kita mencintai apapun sebelum dia atau mendahulukan apapun sebelum dia berarti tidak mencintai Allah di surat Attaubah itu ayat 24 Imam Muhazali mencantumkannya yang artinya kul inkana aba ukum wa ab na ukum wa ikhwanukum wa az wajukum wa asyirotukum wa amwaluniktarofdumuha wa dijarotun tahsyauna kasadaha wa masakinu tardounaha ahabbu ilaikum min Allahi wa rasuli wajihadin visabili fatarob basuh hatta ya tiallahu bi amri katakanlah Muhammad apabila ayah-ayah kalian dan anak-anak kalian dan teman-teman kalian dan istri-istri kalian dan keluarga kalian dan harta yang kalian miliki dan perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya dan tempat tinggal yang kalian sukai jadi ini semua kan yang biasanya ini kita sukai kita cintai ahabbu ahabbu ilaikum min allahi war rasul lihi wajihadin fisabili kalau itu lebih kalian cintai dari Allah dan rasulnya dan berjuang di jalannya fatarob basuh hatta yak tiallahu bi amri maka tunggulah sampai Allah mendatangkan urusannya ini pasti urusan yang tidak enak karena ini sesuatu yang Allah tidak berkenan Allah murka fatarob basuh hatta yak tiallahu bi amri wawahu layah til kaum al fasikin dan Allah tidak akan memberi hidayah orang-orang yang fasid ini kalau disambungkan dengan kata-kata sebelumnya berarti orang yang tidak mencintai Allah itu bisa termasuk golongan orang-orang fasik dan ya kalau surat Ali Imran ayat 31 juga tegas juga menyatakan kul inkuntum tukhib bunallaha fatta fi'uni yuhbibkumu wahu ayah firlakum zunubakum wawahu wafur wakhim katakanlah apabila kalian mencintai Allah katakanlah wahai rasu muhammad apabila kalian mencintai Allah maka ikutilah aku ini mengikuti kanjeng nabi maksudnya yuhbibkumu wahu wa yafirlakum zunubakum Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian wawahu wafur rahim dan Allah maha pengampun serta maha penyayang surat Ali Imran ayat 31 dan juga yang saya ambil ini sebenarnya banyak suratnya cuma kalau kita sampaikan semua nanti kita jadinya ngaji Al-Quran terus malam hari ini waktu kita akan terbatas sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal sholah itu Allah akan menjadikan kepada mereka wudah rasa cinta rasa kasih sayang dalam hati mereka jadi ini orang itu kalau beriman sungguh-sungguh beramal baik karena Allah secara sungguh-sungguh ya akan muncul rasa cinta di hatinya ini kalau dipahami kalau bahasa usul fikir itu mafum mukholafahnya kalau rasanya kok relasi kita dengan Allah itu belum masuk ke babak cinta mungkin masih kewajiban masih kebutuhan dan lain sebagainya jangan-jangan keimanan dan amal baik kita belum sepenuhnya belum sungguh-sungguh karena janjinya Allah dalam Al-Quran kan orang yang beriman dan beramal soleh saya jaluh lahumur rohmanu wudah Allah akan menjadikan rasa kasih sayang dalam diri mereka jadi kok dalam diri kita baik sini serba marah terus serba ngamuk terus serba tidak tenang serba tidak nyaman maunya emosi terus lihat apa saja jangan-jangan kita kurang serius amanu wa amilu solihatnya nah harusnya orang yang imannya mantep dan dimanifestasikan dengan amal baik yang ikhlas lillahi ta'ala yang ada dalam dirinya adalah wudah jadi rasa sayang yang dalam baik hatis juga banyak saya ambilkan satu saja ya tidak saya baca semua teman-teman pastinya yang tertarik bisa dibaca langsung kitab ikhya misalnya yang terakhir itu ya yang mutafak alai layu minul abdu hatta aku nu ahab bu ilaihi min ahlihi wa malihi wa nafsihi wa nasih ajma'i jadi tidak beriman seorang hamba sampai Allah dan Rasulullah itu lebih dia cintai dari keluarganya hartanya dirinya sendiri dan semua manusia ini dari fatis dan ayat-ayat tadi paling tidak semoga kita tambah mantap tambah yakin betapa mahabbatullah itu unsur yang penting dalam kita beragama termasuk salah satu unsur yang esensial berarti kita harus menuju ke sini dalam beragama jadi menghidupkan jiwa yang penuh cinta yang diawali dari kecintaan kepada Allah di atas segalanya baik sekarang kita mulai teman-teman belajar tentang gagasan gagasan Imam Ghazali tentang mahabbah atau cinta kepada Allah Imam Ghazali ini yo ilmuwan yo faqih yo sufi yo filosof cara beliau membahas mungkin agak berbeda dengan kemarin minggu lalu Sheikh Ibn Atta'illah atau sebelumnya Sheikh Abdul Qadir Jailani yang lebih keceramah-ceramah kalau beliau ini lebih sistematis membahasnya jadi kalau Imam Ghazali diawali definisinya apa dalilnya apa kemudian dasar berpikir asumsi-asumsi awalnya apa implikasinya apa itu lebih tertib kalau Imam Ghazali makanya kita pelan-pelan ya malam hari ini belajarnya biar dapat sesuatu nah diawali dalam isyak itu Imam Ghazali mendefinisikan cinta dari aspek yang paling elementer dulu paling dasar dulu biasanya orang ngomong cinta itu kan diawali dari bulet dulu biasanya ruwet dulu yang tidak bisa didefinisikan yang urusan perasaan kalau Imam Ghazali simple diawali yang sederhana dulu biar kita lebih mudah mengidentifikasi apa itu cinta kata Imam Ghazali cinta itu adalah satu ungkapan tentang ketertarian yang sifatnya alam terhadap sesuatu yang dianggap menyenangkan atau dianggap lesat ini kan definisinya elementer sekali mudahnya cinta itu ya ketika kita suka sesuatu suka itu kan jiwa kita cenderung pada sesuatu itu cinta kan selalu diawali dari ini jadi sebelum masuk ke yang dalam yang rumit yang ruwet dan lain sebagainya dengan segala macam cirinya hakikatnya itu kan cinta itu kecenderungan jiwa pada sesuatu yang kita anggap menyenangkan yang kita anggap indah yang kita anggap bisa membahagiakan kita dan lain sebagainya jadi jiwa kita cenderung ke situ my list topik itu kecenderungan jiwa secara alaminya ini mungkin kalau pakai bahasa anak-anak muda hari ini ini semacam passion passion itu kan kecenderungan kita jadi kita sukanya kemana orientasinya kemana inilah akar dan awal dari cinta maka nanti ya cinta kepada apapun ya awalnya ini jiwa kita cenderung pada yang kita cintai kepada Allah berarti nanti juga begitu kalau kehadiran Allah hanya kita posisikan sebagai beban beban karena wah ini saya harus begini saya harus begitu Allah memerintahkan ini melarang itu rasanya beban itu berarti belum my list topik belum my list topik itu jiwa kita belum cenderung ke situ kalau boleh ya kita tidak begitu kan kalau beban itu kan kalau bisa kita lepaskan kalau boleh cuma karena ini agama kan wajib akhirnya kan kita terbebani berarti apa belum nyampe level belum my list jiwa kita belum cenderung ke situ maka mudahnya cinta itu ketika jiwa cenderung karena kita menganggap di situ ada kelezatan di situ ada keindahan di situ ada yang kita inginkan jadi ini definisi awal biar kita tidak bingung menebak-nebak apa maksudnya cinta cinta itu yang penting kita suka sesuatu plus syarat dan ketentuan berlaku nanti di belakang ditambah syarat-syaratnya tapi awalnya ini dulu kesukaan kecenderungan kita pada sesuatu nah lanjut yang kedua rasa suka pada sesuatu tadi ini sama seperti minggu lalu Syekh Abdul Qadir Jailani atau Syekh Ibn Wato'illah asakan dari cinta itu anugerah kita akan juga sering menggunakan kalimat cinta itu anugerah sesuatu yang tidak bisa ditolak di banyak filosof seperti dulu kita belajar Khalil Gibran misalnya itu kan juga ditegaskan sisi anugerah dari cinta bahwa kalau cinta memanggilmu ikutilah karena orang sulit untuk mengingkari panggilan dan kecenderungan jiwanya terhadap sesuatu kalau suka ya suka aja pura-pura tidak suka bisa tapi dia tidak bisa membohongi dirinya dia anugerah yang tidak bisa ditolak maka kata Imam Wuzali cinta itu sesungguhnya rasa rasa cinta yang 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 ada jalan untuk mengubahnya orang itu kalau sudah jatuh cinta mengingkari perasaan cinta itu sulit sekali jatuh cinta terhadap apapun maka istilahnya tidak bisa sudah sudah jelas 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 ditolak misalnya diputus kamu move on mikir yang lain mempertimbangkan mungkin ada yang lebih bagus dari ini itu sulit kenapa karena kalau memang disitu ada rasa cinta sulit menolaknya dia jadi watak dan fitro yang tidak bisa diubah maka apa yang akan atau ingin kita cintai mari kita hati-hati jangan sampai kita mencintai sesuatu yang tidak ada gunanya atau justru merusak kita mari kita berusaha untuk mencintai hal-hal yang memang layak dan patut kita cintai kenapa karena kalau sudah masuk rasa cinta itu sulit sekali kita menolaknya ya mungkin lama-lama bisa melupakan tapi rasa itu biasanya selalu saja masih ada sisanya kadang-kadang orang aku kok tidak bisa melupakan dia ya sulit memang dilupakan karena jangankan dilupakan rasanya saja masih hidup dalam diri kita kalau itu memang jenisnya cinta baik jadi ini lanjutan dari tadi ya dari teori tentang bahwa cinta itu rasa suka cuma dia tidak sembarang rasa suka kecenderungan jiwa dia kecenderungan jiwa yang tidak bisa ditolak sulit sekali diingkari dia bagian dari fitroh atau sunnatullah baik nah sekarang kita lihat relasi jadi setelah menjelaskan tentang definisi cinta dan cirinya Imam Ghazali menunjukkan hal-hal apa saja sih yang memungkinkan tumbuhnya rasa cinta kita kepada sesuatu menurut Imam Ghazali kita dalam hidup ini senantiasa berhadapan dengan tiga hal yang pertama hal-hal yang cocok dengan tabiat kita sehingga kita suka yang kedua hal-hal yang tidak cocok dengan tabiat kita sehingga kita benci atau tidak suka ingin menjauh dan yang ketika hal-hal yang netral saja biasa saja tidak ada bekasnya apakah kita suka atau tidak suka kita hidup ini selalu main dengan tiga makna ini apakah kita menyukainya tidak menyukainya atau biasa saja penting ya kalau kita mukhasabah mungkin relasi kita dengan apapun coba kita rumuskan kita dengan orang tua kita dengan teman yang ini kita dengan lingkungan kita itu paling tidak di tiga hal ini apakah kita suka pada sesuatu atau seseorang itu ataukah tidak suka ataukah biasa saja kalau itu suka kita akan cenderung mendekat ingin meraih ingin memiliki ingin bersama selalu itu kalau suka kebalikannya kalau kita benci kita ingin menjauh tidak ingin dekat dekat ingin menolak tidak ingin bersama nah kalau yang ketiga yang tidak ada efeknya yang biasa saja kita tidak terlalu memikirkannya biasanya kalau ada yang tidak apa-apa tidak ada silahkan saja itu level tiga jadi relasi dengan apapun itu mudahnya di tiga hal ini ini sebenarnya kan teorinya sangat sederhana ini kepandainya Imam Ghuzali untuk menggiring kita pada aspek cinta yang mendalam tadi dari sini nanti kita bisa paham mengapa kok cintai itu luar biasa karena memang diawali dari rasa yang muncul yang tidak bisa dihindari karena kesesuaiannya dengan kita sehingga kita ingin mendekat terus nah yang pertama yang kita cocok sehingga kita mendekat ingin bersama kata Imam Ghuzali ini kalau tambah kuat tambah kuat tambah kuat muncul namanya isk isk itu rindu makanya para pecinta itu sering dinamai sebagai asik asik itu orang yang merindu nah ini yang pertama ini terhadap apapun yang kita sukai teman-teman suka apa misalnya mungkin ada yang suka motor ada yang suka makan ini makan itu ada yang suka ngerokok ada yang suka kesukaan itu semakin kita dekati semakin kita terlibat semakin kita bersama semakin lama akan kuat rasa itu nah kalau tambah kuat tambah kuat namanya isk orangnya namanya asik asik itu sering diterjemahkan jadi pecinta nah kebalikannya yang kedua orang yang tidak kita sukai atau sesuatu yang tidak kita sukai kita ingin menjauh kita tidak ingin bersama kita menolak ini kebencian ini kalau tambah dalam tambah dalam semakin akut namanya mak makanya ada istilah ya kaburo maktan mak itu kebencian yang sangat kuat kebencian yang akut nah yang ketiga kalau ini biasa tidak masalah tidak usah dibahas yang penting yang dua yang di atas hidup kita itu relasi kita dengan apapun ini dua kalau terhadap dunia yang wajar yang biasa silahkan saja mana yang kita sukai mana yang tidak rumusnya tadi sejak awal asalkan yang nomor satu yang paling awal paling kita cintai satu-satunya adalah Allah cinta kita kepada yang selain Allah kesukaan kita kepada yang selain Allah itu bagian dari cinta kita kepada Allah nanti arahnya ke sana tapi paling tidak sampai di titik ini kita sekarang tahu bahwa tanggapan kita terhadap apapun itu ya satu di antara tiga ini kalau biasa saja kecenderungan hati yang dalam atau kebencian yang akut atau tidak ada efeknya apa-apa ini relasi disinilah nanti cinta bisa tumbuh atau tidak mungkin tumbuh cinta ini kemudian Imam Ghazali dalam isyak juga mengambil analogi jadi kata Imam Ghazali analogi itu perumpamaan untuk menjelaskan tentang cinta analoginya adalah analogi pohon kata Imam Ghazali cinta itu sebatang kayu yang subur akarnya kokoh menancap di bumi cabangnya di langit dan buahnya lahir di hati lidah dan anggota-anggota badan pengaruh-pengaruh yang muncul dari cinta itu terasa dalam hati dan tampak dalam anggota badan seperti tampaknya asap dalam api dan ditunjukkannya buah dalam pohon jadi cinta itu seperti pohon dia punya akar yang kuat menancap di bumi jadi berarti ya kalau pakai analoginya syaib minggu yang lalu tempatnya cinta itu kan dalam hati berarti mengakar sangat kuat dalam hati jadi kalau itu statusnya sudah cinta akarnya sangat dalam tidak sekedar suka biasa karena seperti yang dijelaskan sebelumnya yang namanya cinta itu ya rasa suka yang tambah dalam tambah dalam tambah dalam nah dalam kasus manusia cinta itu berarti dia mengakar sangat kuat di dalam hati nah cuma tidak berhenti di dalam hati dia muncul dia tumbuh sehingga mempengaruhi anggota badan mempengaruhi lidah mempengaruhi tindakan kita mempengaruhi kelakuan kita setiap hari jadi ini analoginya cinta berarti orang yang mencintai itu pasti nanti keluarnya juga kata-kata yang penuh cinta kalau itu tindakan ya tindakan yang melambangkan kecintaan dengan analogi ini kita tidak bisa pakai alasan misalnya kita kejam atau menyusahkan orang lain saya menyusahkan ini kan karena cinta tidak kalau itu cinta pasti keluarnya juga penuh cinta karena dia seperti sebatang pohon yang subur yang akarnya menancap dalam semakin dalam akarnya semakin subur dia semakin banyak rantingnya semakin sejuk dia semakin memberi manfaat itulah cinta hubungan kita dengan Allah kalau kalau itu dasarnya cinta maka pasti kelihatan dalam pikiran kata-kata dan perbuatan kita maka tidak bisa beralasan kita saya sebenarnya sudah cinta pada Allah cuma tidak kelihatan saja cuma tidak terekspresikan saja kalau menurut Imam Huzali tidak begitu semakin dalam cinta semakin kelihatan ekspresinya sama seperti pohon pohon itu semakin menghunjam akarnya semakin besar pohonnya semakin subur ranting-rantingnya maka ya cinta itu meskipun dalam batin tapi gejalanya dan efeknya kelihatan sulit disembunyikan nah ini yang dimaksud oleh Imam Huzali ketika beliau menganalogikan cinta itu dengan sebatang pohon yang subur berarti apa ya nanti kita belajar bagaimana sih ciri kata tindakan perbuatan orang yang mencintai itu itulah cirinya orang yang mencintai karena yang dibatin memang kita tidak bisa akses tapi yang keluar dalam bentuk tindakan kan bisa kita lihat